Intro Akhir tahun atau awal tahun memang waktu yang tepat untuk menikmati liburan ke tempat-tempat yang menawarkan personal luar biasa. Namun tak seperti liburan umumnya, ada beberapa spot di dunia ini yang terkenal ajaib karena keindahan, keunikan, bahkan keekslusifan lokasi yang tak sama dengan lokasi wisata pada umumnya. Kira-kira di mana saja tempat yang juga dijuluki New Wonders of the World itu? Dan pemirsa inilah liburan indah di keajaiban dunia versi on the spot. Liburan ke daerah pantai memang menjadi pilihan banyak traveler. Meski umumnya menikmati pemandangan pantai dilakukan saat siang hari, namun di pulau Vieques, Puerto Rico, ada wisata laut yang malah ramai dikunjungi saat malam hari. Kebiasaan unik ini terjadi karena ada bagian laut di pulau tersebut yang ternyata bisa memancarkan cahaya keajaiban kalah malam hari lho. Berlokasi di Mosquito Bay, cahaya muncul itu adalah cahaya luminescence berwarna biru yang sangat cantik. Percaya tak percaya, cahaya ajaib ini bukanlah buatan manusia, tapi dihasilkan oleh mikroorganisme yang jumlahnya miliaran hingga terlunan lho. Mikroorganisme berama Pyridinium Bahamens inilah yang berperan penting menghasilkan cahaya luminescence, apalagi saat bersentuhan dengan benda lain. Meskipun bebas dikunjungi wisatawan, namun mereka tidak diperbolehkan untuk menyelam dan berenang di area ini. Mereka hanya boleh naik perahu atau berkayak saja, agar tempat ini tetap menjadi alami dan ekosistem mikroorganisme tidak terganggu. Keajaiban dunia yang juga menjadi tempat wisata menakjubkan selanjutnya adalah Gua Hang Sendong di Vietnam. Berada di area Pong Nakebang National Park di Provinsi Kwan Binh, gua ini cocok untuk wisatawan yang ingin mencoba petualangan cukup unik. Selain menjelajahi gua, pengunjung bisa merasakan berkemah di dalam gua dekat Hand of Dog, yakni sebuah stalagmit raksasa yang berbentuk seperti cakar anjing. Selain itu, pengunjung juga bisa melihat dan merasakan hutan karena adanya pepohonan lebat. Namun pengalaman di tempat ajaib ini ternyata harus dibayar mahal loh. Pada tahun 2017 kemarin saja, wisatawan mengeluarkan uang 40 juta rupiah per orangnya. Ini dikarenakan mereka harus menggunakan jasa guide serta tour and travel agar aman saat berpetualang di dalam gua. Salah satu alternatif destinasi liburan untuk merasakan keajaiban dunia adalah Meteor Crater yang berada di Arizona, Amerika Serikat. Sesuai namanya, kawah ini terbentuk akibat jatuhnya meteorit pada 50 ribu tahun lalu. Pengunjung yang datang ke sana bisa merasakan experience berbeda karena Meteor Crater adalah destinasi wisata internasional di luar ruangan. Lengkap dengan teater dan Interactive Discovery Center yang memberikan penjelasan tentang tempat tersebut. Selain itu, wisatawan juga bisa menyaksikan film tentang meteor berjudul Impact the Mystery of Meteor Crater. Dan kerana pemotoran film dengan efek 3D ini membuat pengunjung mendengar suara gemuruh, merasakan panas dan juga sensasi ledakan saat meteor melewati atmosfer bumi. Wah, seru banget kan? Mariana Trench atau Palung Mariana merupakan tempat wisata dunia yang ada di Samudera Pasifik. Spot ini disebut-sebut adalah palung yang merupakan bagian terdalam dari semua laut yang ada di dunia, serta merupakan tempat terdalam di bagian atas kerak bumi. Dengan kedalaman sekitar 11 km, Palung Mariana menjadi tempat wisata yang unik. Meski terlihat sangat indah jika dilihat dari atas, namun Palung Mariana ini adalah tempat wisata bagi yang bernyali besar karena banyak ditemukan ikan aneh dan kondisi alam tak biasa di Palung ini. Bahkan bagi penantang maut yang sudah profesional, bisa juga mencoba terjun ke jurang bawah laut untuk menyelam kekedalaman yang sangat ekstrim. Bagi kamu yang ingin menghabiskan waktu liburan dengan beristirahat tanpa gangguan apapun, mungkin tempat bernama John Sheldon Amphitheater di Alaska ini bisa menjadi salah satu pilihan. Buas chalet atau rumah vila mewah yang berdiri di atas bongkahan es. Pengalaman menginap di tempat itu bisa memberikan suatu kenikmatan tersendiri karena pemandangannya yang ajaib. Diperkirakan biaya menginap di chalet ini bisa mencapai 365 juta rupiah per malam. Namun mahalnya biaya dianggap sebanding karena wisatawan akan merasakan berbagai pelayanan mulai dari santapan gourmet hingga sauna pribadi. Di sekitar chalet juga ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan seperti piknik di Gletser, mendaki gunung, naik kereta luncur, merasakan aurora yang mungkin muncul. Karena tempatnya terpencil, wisatawan ternyata hanya bisa mendatangi Don Sheldon Chalet hanya dengan helikopter saja. Namun bagi yang menginap di sana, biaya helikopter ini sudah termasuk ke dalam paket. Dan pemirsa telah tempat-tempat kajiban dunia bisa menjadi tujuan liburan versi on the spot. Ayo terus update informasi unik, wow dan viral lainnya hanya di on the spot trans tujuh. Terima kasih telah menonton!